Pasca kebakaran yang melanda RSUD Kota Tangerang Senin malam, 141 pasien yang masih menjalani rawat inap telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit umum, rumah sakit swasta, hingga puskesmas di kawasan Tangerang Raya. Hingga siang ini keluarga dari pasien rawat inap masih berkoordinasi dengan pihak RSUD Kota Tangerang terkait pemindahan pasien. Rumah sakit yang menjadi tempat terujukan bagi para pasien diantaranya RSUD Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Awal Bros, IMC, Mayapada, dan puskesmas Manis Jaya. Hingga Senin pagi seluruh layanan di RSUD Kota Tangerang telah diliburkan, kecuali poliparu yang tetap beroperasi. Bagi pasien rawat inap yang dijadwalkan akan menjalani kontrol pada hari ini, akan didata dan dikoordinasikan ke polidarurat dari rumah sakit perujukan.